alhamdulillah nasi sahur sudah ada tinggal bangun si fadil nih supaya dia gak puasa kosong lagi ding ding yuk bangun yuk sahur sahur kenapa bang sahur waktunya berapa yang segini berapa yang bisa ini bang nah gua puasa kosong aja lah nantuk aliku bang dil masih sempet kok malah waktu sekarang inilah waktu yang lebih utama untuk kita bersyahur ya betul lah bang iya, masa gak percaya sama abangmu ini ya percaya lah bang masa gak percaya sama abang cuma nantuk aliku puasa kosong aja lah ayo 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 keburu azan nanti ya jadi Dil memang jam segini inilah yang betul-betul diutamakan untuk kita bersyahur sebagaimana juga ada dalil yang menjelaskan bagaimana rasulullah menceritakan atau juga mencontohkan kepada kita sahur waktu yang utama di waktu menjelang azan subuh hmm.. berarti ada dalil di sana? ada kalau tahu itu kemarin-kemarin gak bisa kosong lagu hmm.. betul lah gitu-gitu jadi Dil di zaman sahabat itu dulunya iya mereka itu untuk bersahurnya ya jam-jam seperti ini mendekati waktu menjelang sholat subuh berarti singkat tadi waktu menjelangnya iya bahkan kalau diperkirakan itu seperti seseorang itu membaca 50 ayat hmm.. jadi sekitar segitulah waktu antara sahur ke sholat subuhnya dari Anas bin Malik radiyallahu anhu dari Zaid bin Sabit radiyallahu anhu berkata kami pernah makan sahur bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu melaksanakan sholat Anas berkata aku bertanya kepada Zaid berapa jarak antara azan dan sahur dia menjawab seperti lama membaca 50 ayat hadis riwayat Bukhari dan muslim